Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya ini baca kitab banyak sekali termasuk kitab Ithaf Ketika beliau mensarai ikhya Mensarai ikhya Itu cerita kitab yang saya baca Filfikhi itu dihitung oleh Madak Shafi'i sampai Khanafi semuanya Saya baca kitab Tasawab ini-ini Jadi memaklumatkan diri Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri Sehingga orang gampang nyari Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi Karena tulisan Kenapa orang kesulitan nyari ahli fathul Tarik Kalau kamu ahli konflik tulis saja Konsultan spesial cerai Karena pengalaman pernah cerai Tulis saja Kalau ahli jumlah tulis saja Ahli perjodohan Supaya orang tahu keahlian kamu dimana Saya di Jogja memaklumatkan diri Saya bisa baca wabsa Bisa baca bukhori Bukan dalam konteks sombong Karena kebutuhan umat Yang ingin tetap bu'u asari Rasulullah Mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi Itu dengan ngaji orang yang ahli Tunjukkan kalau baca kamu benar Dan sebagai solusi umat Umat ini punya problem banyak Dan kamu mengajar dengan Manhat yang jadi solusi Yang jadi solutif Yang solutif Yang bisa jadi jalan beli Tapi kita tidak Santri itu banyak keluar dari pondok Tapi karena miskin Sudah dari banyak bapaknya Sudah miskin Terus atas nama humul Atas nama ikhlas Terus sering menyembunyikan diri Menyembunyikan diri Pura-pura ada alim Memang sebetulnya ada alim juga Kadang itu Akhirnya terus Orang sampai tidak tahu Kalau itu alumni pondok Tapi ketika ada Orang konsultasi Sama pihak lain Mereka tersinggung Karena kok tidak ke dia Mau ke dia gimana Tidak ada tulisannya Tidak ada potongannya Mana tadi ceritaan baku Segala itu kan apa Nah Saya ingin kembali lagi Saya punya tek hadis Yang riwayatnya seperti ini Hadis itu misalnya Do'if Banyak aditnya Banyak penguatnya Orang alim harus menampakkan kealimannya Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya Dia kenal anak Artinya yang sopan-supan Tidak memperlihatkan kefatul wahabannya Maka malah melihatkan kembakoannya Itu jatahnya Allah alayhi wa sallam